Pemirsa seorang pria tega membunuh anak angkatnya karena takut istrinya diperkosa. Korban dibunuh dengan racun padahal sudah diasuh sejak usia 3 tahun. Pembunuhan juga melibatkan orang lain. Dua pria ini pelaku pembunuhan terhadap pria yang ditemukan tewas di tempat pembuangan sampah di Sawang, Aceh, Utara. Salah satunya merupakan ayah angkat korban sebagai otak pembunuhan. Sedangkan satu tersangka lain yang melakukan pembunuhan. Para tersangka ditangkap setelah polisi menemukan identitas korban yang berusia 27 tahun dan diketahui tinggal di Biren, Aceh. Sedangkan satu tersangka lain ditangkap di Langkat, Sumatera Utara ditembak kakinya karena melawan polisi. Pria ini merencanakan pembunuhan karena takut dengan ulah anak angkatnya yang berkebutuhan khusus. Biar kukul istrinya. Pembunuhan sudah direncanakan oleh ayah angkat korban karena selama satu bulan terakhir anaknya berperilaku tidak wajar. Ayah angkat korban awalnya meminta temannya untuk menyerahkan anaknya ke sebuah panti asuhan di Kota Medan. Namun setelah pergi temannya kembali lagi karena bingung membawa korban ke Kota Medan. Tersangka kemudian justru meminta temannya membunuh anak angkatnya. Korban kemudian diajak berkeliling di wilayah Aceh Utara dengan sepeda motor namun tidak diberi minum dan makan. Korban yang kehausan kemudian merebut minuman dalam botol yang ternyata sudah diberi racun. Selama dibonceng sepeda motor korban sempat mengeluhkan perutnya yang sakit. Korban terjatuh dari motor di sekitar tempat pembunuhan sampah oleh tersangka dibiarkan dan ditinggal hingga ditemukan warga dalam kondisi meninggal. Tersangka kemudian kabur ke wilayah Sumatera Utara setelah mendapat kupah 1 juta rupiah. Anak berkebutuhan khusus, berkebutuhan khusus yang sejak SD, SMP, SMA itu sekolah di sekolah luar biasa. Ya karena dia kebutuhan khususnya tersebut akhirnya dia mulai berontak, dia mulai sering, artinya dia sering menyinggung kedua orang tuanya ini, dia sering melakukan hal-hal yang kedua orang tua ini tidak. Para tersangka yang terancam hukuman seumur hidup masih menjalani pemeriksaan lanjutan dengan barang bukti, pakaian korban, dan sepeda motor. Dari Lok Sumawe Aceh, Armia Jamil Ainyus melaporkan.